Halo, jumpa lagi bersama Muti Kali ini saya menghadirkan resep sambal goreng tentang ati Pertama-tama, pisah ati dari ampelah Rendam ati dengan air hingga tercelup Masukkan setengah sendok teh cukak Biarkan 5-7 menit, fungsinya biar tidak mudah hancur saat dimasak Setelah 5-7 menit, tiriskan ati ampelah, potong dadu Goreng dalam minyak panas Tutup wajan karena minyak rawan meletup Ini penampakan minyak meletup saat ati ampelah akan diangkat Tips sebelum diangkat, biarkan minyak dingin baru angkat ati ampelah Setelah matang, angkat ati ampelah Sisihkan Kemudian siapkan setengah kilogram kentang Cuci bersih dan kupas Potong dadu ukuran 1 x 1 cm Sampai kentang habis Sampai kentang habis Panaskan minyak Goreng kentang Setelah kentang kering Angkat Dan tiriskan Siapkan bahan dan bumbunya Ati ampelah goreng Kentang goreng 4 siung bawang merah 6 siung bawang putih 2 cabai merah besar 5 cabai keriting 1 ruas jari Jahe 2 lembar daun jeruk 2 lembar daun salam 3 iris lengkuas 1 sendok teh garam 2 sendok makan gula 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Setengah sendok teh merica bubuk Kemudian haluskan bumbu Masukkan 3-4 sendok makan minyak Setelah minyak panas Masukkan bumbu Tumis bumbu Aduk Masukkan daun jeruk Masukkan daun jeruk Daun salam Masukkan lengkuas Garam Merica Kaldu bubuk Masukkan 2 sendok makan gula pasir Setelah bumbu matang Masukkan air asam jawa Aduk sampai rata Masukkan kentang goreng Masukkan kentang goreng Masukkan ati ampela goreng Aduk sampai merata dengan bumbu Angkat dan masukkan dalam wadah Sambal goreng kentang ati siap dihidangkan Sambal goreng kentang ati pas disajikan dengan nasi rames atau nasi campur Cocok juga disajikan dengan nasi kuning Terima kasih sudah menonton Bye Bye